Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner spscanjet N6310 untuk pesanan nama akun Yusak di Tokopedia oke, ini-ini tes langsung saja kita tes kita langsung masuk aplikasinya disini aplikasinya spscanning N6310 langsung nanti kita masuk oke ini tampilannya disini menunya ada beberapa menu disini kita pakai untuk dokumen menjadi pdf oke disini ada settingan lanjutannya ini untuk scan tipenya mau pakai apa disini untuk ppi nya bisa sampai 1200 kalau saya pakai 200 saja oke disini untuk settingan lanjutannya bisa disesuaikan oke ini untuk output tipenya karena dokumen yang saya gunakan ada warnanya kita pilih follow oke ini scan to untuk save to file oke ini untuk save optionnya untuk savingnya formatnya formatnya mau pakai apa kita taruh di mana ya kalau saya disini ya oke oke langsung kita tes untuk adf langsung saja kita klik scan nah ini tampilannya nah ini tampilannya nah bisa dilihat tarikannya nah ini duplex ya oke oke seperti ini tarikannya oke seperti ini tarikannya aku kasih disini 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 agak tidak sinkronnya karena komputernya pernah mau wadah ya mungkin untuk dokumen terakhir sudah kelar oke disini masih proses kita klik finish jadi dia otomatis langsung disave oh ternyata masih jalan ini langsung scannya komputernya ya oke kita lihat langsung scannya nah disini ini yang jam 1912 ya ini sebelumnya saya sudah tes oke ini untuk hasil adf bisa dilihat ini duplex ya ini bisa dilihat ini warnanya untuk warna jelas untuk tulisannya pun jelas oke oke sudah segitu sekarang kita tes untuk flatbednya selanjutnya kita siapkan dokumen yang berwarna oke sebelumnya saya sudah siapkan ini di bawah ada dokumen yang full color kita pasir oke langsung saja kita klik scan kita tunggu in sebentar kita tunggu in sebentar oke ini untuk save dan kita lihat hasil scannya ya disini untuk warna bagus tulisannya jelas ini kalau bercak percak ini emang dokumennya sedikit kotor ini saya rasa cukup untuk kelengkapan adapter kabel data kofisi di driver untuk pengiriman dikirim hari ini sekian dari saya terima kasih